Presiden Republik Indonesia, Joko Wiyodo secara resmi mengundang Oan Boalemo di Istana Negara, setelah resmi dinobatkan sebagai juara pertama di Akademi 6 Indosiar. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak Istana, lewat siaran live di media resmi pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Oan Boalemo dinobatkan sebagai juara satu. Penyematan Oan sebagai juara setelah berhasil mengungguli lawannya yaitu Novia serang pada konser kemenangan yang digelar Rabu 21 Februari 2023. Oan berhasil mendapatkan perolehan polling SMS dan votevideo.com sebesar 53,27%, sementara Novia mendapatkan 46,72%. Dengan demikian, Oan dinobatkan sebagai juara di Akademi 6 Indosiar. Sebagai juara, Oan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300 juta dan lagu kemenangan yang akan menjadi single pertamanya. Sementara Novia sebagai juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai Rp. 200 juta dan Madani sebagai juara ketiga mendapatkan uang tunai Rp. 100 juta. Perjalanan Oan menuju di Akademi 6 Indosiar tidaklah mudah. Dia melewati berbagai macam lika-liku dan tantangan. Sebagai orang yang jauh dari ibu kota, Oan harus berpikir keras bagaimana bisa mengikuti audisi di Akademi 6 Indosiar ini. Oan yang merupakan seorang ngelayan di kampunya, memberanikan diri mengikuti audisi di Akademi 6 Indosiar. Dan ternyata, karena suaranya yang sangat bagus, Oan pun berhasil lolos ke babak audisi para artis. Pada konser kemenangan tadi malam, Oan berduet dengan Lesti Kejora dengan membawakan lagu, Sekali Sumur Hidup, dan lagu, Lebih Dari Selamanya, dengan sangat sempurna. Sementara pada sesi The Concert Begin, Oan menyanyikan lagu, Kembalikanlah Dia, dan lagu, Sembukan Luka. Penampilan Oan berhasil membuat para juri terpukau hingga memberikannya standing ovation, So. Para juri mengatakan, bahwa Oan sudah menjadi bintang gandut. Bahkan, So Imah mengaku terkejut dengan penampilan Oan yang atraktif di atas panggung. Wah wah wah, ternyata ya, Oan yang saya kira tak bisa ngomong, di mini konser dari luar masuk ke dalam menyapa penontonnya, ucap So Imah. Elvi Sukaisih menilai, Oan bernyanyi dengan artikulasi yang sangat jelas. Saya lihat artikulasinya jelas banget. Notasinya duduk banget, kata Elvi Sukaisih. Sementara Denada menilai, Oan merupakan penyanyi yang jika 10 nada, maka semua nadanya tepat banget. Kontrol nadanya begitu bagus, ucap Denada. Hetikus Endang juga sependapat dengan para juri. Menurut Heti, kontrol not Oan sudah sangat bagus ditambah artikulasi dalam bernyanyi yang jelas. Untuk selanjutnya, Oan akan menjadi bagian keluarga Indosiar dengan menandatangani berbagai kontrak untuk program-program yang ditayangkan oleh Indosiar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.